Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Kak Elvina Natasha Ardana. Nah, hari ini kakak akan mengenalkan tutorial mengenal pakaian. Nah, ini adalah sebuah game sih adik-adik, game tentang mengenal pakaian. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Tampilannya seperti ini. Langsung saja kita klik mulai ya. Nah, setelah kita klik mulai, di sini akan ada menu selamat datang. Adalah mengenal pakaian, jenis-jenis pakaian, permainan 1, dan permainan 2. Nah, kita coba ke pakaian. Oke, di sini akan dijelaskan apa sih pakaian itu. Nah, pakaian adalah sesuatu yang dipakai pada tubuh kita yang berguna untuk menutup tubuh agar tidak terlihat oleh orang lain, melindungi tubuh dari benda-benda yang bahayakan kulit, serta melindungi tubuh dari cuaca. Nah, jadi seperti itu ya, pengertian pakaian. Selanjutnya kita coba kembali. Nah, sekarang kita coba ke jenis pakaian. Di sini sudah banyak dicelaskan jenis-jenis pakaian ya. Kita coba, di sini juga sudah dilengkapi dengan audio loh. Jadi adik-adik tinggal klik saja. Kita coba yang pertama, yang ini. Seragam Perempuan Rok Seragam Laki-laki Nah, itu tadi beberapa contohnya. Jadi adik-adik nanti tinggal klik di sini, kemudian sudah muncul deh suaranya. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis pakaian. Jadi adik-adik tinggal klik, ini namanya apa ya? Ini namanya apa ya? Seperti itu. Nanti bisa langsung diklik dan muncul suaranya. Kita coba kembali. Kita lanjut ke permainan satu. Nah, di sini permainannya itu permainan mencari huruf yang hilang. Di sini ada gambar apa? Gambar kaos. Nah, di sini sudah ada huruf K, huruf A, huruf yang hilang, dan juga S. Jadi huruf apakah yang hilang ini? Huruf O. Ternyata adik-adik hebat. Kita coba ke selanjutnya. Nah, di sini ada huruf K, E, huruf yang hilang, E, J, dan A. Jadi, ini gambar apakah? Kemeja. Oke. Di sini sudah ada K, E. Lalu apa ya yang hilang ini? Kita coba M. Tur. Hurufnya adalah huruf K. Kita coba selanjutnya. Nah, di sini ada gambar apa ya, adik-adik? Ini ada J. Ada huruf yang hilang. S, H, U, C, A, dan N. Kira-kira huruf apa ya yang hilang? Apakah huruf U? Kita coba klik. Wah, ternyata salah. Kita coba lagi. Apakah E? Ternyata masih salah. Kita coba klik. Apakah hurufnya huruf A? Ini adalah huruf A. Dan ini adalah jas hujan. Selanjutnya. Selanjutnya masih banyak lagi ya, seperti ini. Silahkan adik-adik coba di coba sendiri ya. Selanjutnya masih banyak sekali, seperti ini. Kalau kita mau kembali, kita klik ke yang gambar rumah ini ya. Kita klik. Nah, nanti akan kembali ke sini. Kita klik mulai lagi. Kita coba permainan dua. Nah, permainan yang kedua ini adalah kita mencari yang manakah bendanya. Yang ini pertanyaannya adalah yang manakah rok? Yang mana ya yang rok? Apakah ini rok? Kita coba klik. Betul. Hebat. Kita coba lagi. Apakah yang ini adalah yang manakah kerudung? Apakah yang ini kerudung? Kita coba klik. Masalah. Jadi, kita coba lagi. Apakah ini kerudung? Kita coba lagi. Apakah yang ini adalah kerudung? Kita klik. Ternyata, betul. Hebat. Kita klik selanjutnya. Selanjutnya itu masih banyak lagi ya. Nanti silakan dicoba. Kalau kita mau kembali, silakan klik di ikon rumah ini. Nah, ini maka kita akan langsung kembali ke halaman utama. Nah, mungkin sekian ya tutorial yang bisa kakak berikan. Nanti silakan dicoba lagi tentang games yang tadi. Silakan diselesaikan games yang tadi ya. Selamat mencoba. Ya. Terima kasih.